Pemirsa, pemerintah berencana untuk memindahkan pintu masuk impor terhadap sejumlah barang impor yang masuk dalam pengawasan khusus. Nah menemikian Menteri Perindustrian Julki Friasan menegaskan bahwa pemindahan tersebut hanya akan dilakukan jika pelabuhan tujuan impor di Pulau Jawa sudah mencatat kelebihan kapasitas. Kementerian Perdagangan berupaya memaksimalkan pencegahan masuknya barang impor ilegal di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Salah satunya dengan rencana pemindahan pintu masuk impor tujuh komoditas. Ada pun tujuh komoditas yang dimaksud yakni tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetika, elektronika, serta pakaian jadi lainnya. Menteri Perdagangan Julki Friasan mengatakan ketujuh komoditas impor tersebut telah masuk dalam daftar barang impor yang mendapat pengawasan khusus dari pemerintah. Tadi sudah saya katakan jenis-jenis barang yang diawasi, tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris, pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya. Jadi ada tujuh pelaksanaan untuk pengawasan terkala, pengawasan khusus, dan pengawasan terpadu. Meski demikian, Julki Friasan berikaskan pemindahan pintu masuk tersebut hanya akan dilakukan jika pelabuhan tujuan impor di Pulau Jawa sudah mencatat kelebihan kapasitas. Rechada tersebut juga mendapat dukungan dari Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menilai selain akan memudahkan pengawasan pemindahan pintu masuk impor juga akan mendorong industri pelayaran nasional. Selain itu Agus menyebut rencana pemindahan pintu masuk impor sejumlah komoditas juga akan menumbuhkan sentra-sentra perekonomian baru di Indonesia. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Baik umur, selamat datang membahas tema menarik kita kali ini. Efektivitas pemindahan pintu masuk impor tujuh komoditas kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Esther Sriya Suti, Direktur Eksekutif Indef. Selamat pagi, Ibu Esther. Selamat pagi, Ibu Esther. Salam sehat, Bu. Selamat pagi, Masa. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga Bapak Budi Harjo Iduwansa, Ibu adalah Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. Selamat pagi, Pak Budi Harjo. Selamat pagi, Mas. Baik, selamat sehat, Pak. Sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Baik, kita langsung ke indef terlebih dahulu nih. Bu Esther bagaimana tadi rencana pemerintah tadi dari Mendak Pak Julkifli Hasan sudah menyampaikan informasi begitu. Ada tujuh komoditas barang masuk nih, importasi begitu, yang akan dipindahkan ke arah Indonesia Timur. Bagaimana analisis Anda? Ya, kalau menurut saya ini akan mengisolasi ya. Jadi, pintu masuk import ini hanya pada misalnya Sulawesi ya. Saya dengar Sulawesi di Bintung dan Papua misalnya di Sorong dan satu lagi saya lupa. Nah, tetapi ya, kita harus lihat pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya ya. Dampak positifnya, kita melihat ini akan lebih terawasi. Ya, dampak positif yang lain, itu kan biaya tinggi ya. Seperti dari satu kontainer ya, dari Papua, Jakarta aja itu memakan biaya sekitar 2.000 USD. Jadi, sementara misalnya dari Jakarta, Singapura itu hanya 300 USD. Nah, ini artinya biaya pengiriman yang tinggi ini akan berdampak pada harga produk import tersebut ya. Kalau mereka mau penetrasi ke Jawa. Nah, sehingga di sisi industri domestik, dengan adanya biaya yang lebih mahal, maka sudah bisa dipastikan harga produk importnya itu juga akan lebih mahal. Nah, kecuali nanti dari pemerintah negara yang portir itu memberikan polisi khusus gitu ya. Damping polisi ya, kita yang membuat produknya tetap lebih murah ya kalau sampai di Jawa. Nah, di sisi lain, karena mereka harga produknya lebih mahal, industri domestik yang memproduksi produk-produk sejenis dengan produk import tersebut, akan bisa berkompetisi ya di pasar di Jawa gitu ya, atau di pasar yang lainnya. Nah, di sisi lain, kalau kita melihat dampak positif yang lain adalah dengan adanya pintu import itu digeser ke arah Indonesia ini, pasti ini akan berdampak pada ekspedisi ya, ekspedisi-ekspedisi itu akan lebih terlihat di sana. Nah, karena mau tidak mau kan pasar terbesarnya ini masih di Jawa gitu. Jadi, mereka mau tidak mau harus mengirim ya barangnya dari Indonesia Timur, katakanlah Sulawesi dan Papua ke Jawa dan sekutarnya. Nah, tetapi di sisi lain, dampak negatifnya yang harus kita termati adalah ya, kalau memang itu digeser ya, di sana, pasti kita akan mendapatkan ya harga yang lebih mahal gitu. Dari sisi konsumen akan merasakan itu produk-produknya lebih mahal, dan kalau memang itu produk-produk yang diimpor itu merupakan bahan input bagi industri domestik, maka biaya produksi industri domestik itu akan lebih mahal, dan jadinya harga produk domestik itu juga lebih mahal. Sudah sih, Mas Pransetio. Baik itu plus minus ya, dengan rencana pemindahan tujuh komunitas begitu, yang tadi harusnya bisa masuk ke Pulau Jawa, sekarang dipindah ke luar Jawa. Nah, dari sisi pelaku usahanya, Ip Mindo, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia sendiri, melihatnya bagaimana? Anda melihat lebih banyak mungkin dampak negatif yang dirasakan oleh Ip Mindo sendiri, atau bagaimana nih, Pak? Silahkan. Iya, Pak. Pak Setio. Kalau kami ini kan, sebenarnya retail itu kan ekosistemnya nggak cuma retail, tapi ada supplier, ada pabrik, ada mall, ya, dan ada karyawan. Nah, jadi kita nggak bicara detail aja, Ip Mindo ini adalah yang di ujung, kalau sampai terganggu ekosistemnya, artinya rantai pasok, itu akibatnya sangat, kalau menurut saya sangat berbahaya. dikarenakan Indonesia ini bertahan saat ini dengan sektor konsumsi. Yang bisa bertahannya Indonesia dari serangan global, dan di tengah kanca global yang sedang berantakan seperti ini, itu domestik kita jangan sampai ada gangguan. Palik penting dijaga tuh domestik. Itu kalau pertahanan domestiknya udah nggak ada, bahaya. dengan ekspor yang sekarang ada berita-berita banyak sekali di luar negeri sedang krisis, justru Indonesia saat ini pihak luar ingin masuk secara resmi ke Indonesia. Itu adalah momentum yang sangat bagus. Jadi retail ini akan sangat terkena kendala, delapan komoditi itu juga merupakan hal yang penting, karena misalnya turis ya, turis Indonesia ini kan nggak bisa dilarang, kecuali ada peraturan nanti, saya nggak tahu lagi. Jadi, turis Indonesia kalau lihat mahal ya dia berangkat ke luar negeri. Kalau turis luar negeri datang juga lihat mahal, dia nggak datang untuk belanja. Mungkin cuma lihat-lihat alam. Nah, turis itu sangat penting, karena turis itu biasanya bisa membawa peluang. Dengan adanya infrastruktur yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden, Jalan Tol, Jawa, dan Sumatera, itu 80 persen omset Indonesia lu. Jadi jangan, justru kalau saya akan saya perkuat, yang paritunya, yang 80 persen ini menjadi komkomotif ekonomi. Bagaimana Jawa bisa mendrive, biarpun bagaimana nilai omset dan kesiapan logistik semuanya sudah ada di Jawa. Bila memang ingin mencegah barang ilegal, misalnya untuk barang-barang yang nilainya sangat rendah, boleh ditaruh di sana, dikarenakan kemungkinan ada damping atau untuk mengawasi ilegalnya. Jadi kalau barang yang murah, yang memang mencurigakan, itu mungkin bisa diisolasi. Namun kalau barang-barang yang sudah berjalan yang baik, PT-nya menyetorkan pajak, pajaknya banyak sekali dari PPN, dan lain sebagainya. Justru yang harus dinaikkan adalah omsetnya. Bagaimana omset itu naik, mendrive ekonomi Indonesia dari domestik, dan syukur-syukur bonusnya itu ekspor. Karena bagi saya, mengamankan dalam negeri ini jauh lebih penting. Kalau ekspor, saya setuju, kita dukung. Namun bila kondisinya juga, biaya masuknya, dan lain sebagainya, enggak cuma diisolasi tadi pelabuannya, biaya masuknya juga di, ada sepgak, ada apa. Itu harus dipilih, barang mana yang memang membahayakan UKM. Karena kalau UKM itu, saya setuju dilindungi, dan bahkan, yang pemerintah harus memperbanyak industri, IKM, bukan hanya UKM. Jadi bicaranya harus industri kecil-menengah, dan nanti bisa besar. Itu yang harus diperkuat, untuk memenuhi pasokan-pasokan di, toko-toko di Jawa, Sumatera, dan seluruh Indonesia, namun, kami arah pasang lagi, ini dapat ditinjau ulang. Nah, lantas Pak Budi, Anda melihat bagaimana, dari tujuh barang impor, yang akan dipindahkan, pintu masuknya ke Indonesia, begitu. Memang yang selama ini, menjadi kebutuhan, bagi pelaku industri retail sendiri, dan pusat-pusat perbelanjaan, yang bagaimana? Apakah masuk di dalam, tujuh, komoditas tadi, kan kita tahu, ada tekstil pakaian jadi, produk tekstil lainnya, begitu. Ya, sebenarnya tujuh-tujuhnya penting ya. Misalnya kayak, alas kaki ya. Jadi di dalam, ekspor sendiri Indonesia, alas kaki sangat bagus. Indonesia ekspor sepatu lho, naik terus, itu bisa dicatatannya. Dan itu banyak merek global, merek dunia, memindahkan pabriknya ke Indonesia, untuk ekspor. Oke. Namun, polisinya mereka adalah, barang tersebut, ada yang tidak boleh langsung dijual, di Indonesia. Mereka harus QC dulu, termasuk baju. Oke. Mereka harus bawa ke negara, ke gudang tertentu, di luar negeri, lalu dikembalikan lagi ke Indonesia. Jadi, ada juga, seperti itu. Nah, itu kalau, dikembalikan lagi ke Indonesia, dipindahin lagi ke sana, kan akhirnya, barang tersebut, yang diproduksi di Indonesia, jualnya jadi lebih mahal. Padahal, maksud mereka adalah, untuk memastikan brand tersebut, QC-nya bagus. Ya, jadi kalau, mungkin kebijakan pusat, masing-masing berbeda. Multinasional Company. Nah, menurut saya, untuk merek-merek tertentu, yang sudah terkenal, itu harus didukung, untuk sebanyak mungkin, investasi di Indonesia, bikin pabrik. Sehingga Indonesia, nanti mungkin dibicarakan, dengan mereka, bisa nggak, produk mereka yang sudah, diproduksi di Indonesia, itu dijual di Indonesia. Indonesia menjadi gudangnya, merek-merek global, dengan harga murah. Misalnya, bikin kayak outlet gitu ya. Jadi, orang luar negeri, dan orang Indonesia, nggak keluar negeri. Itu satu. Jadi, namanya belanja di Indonesia aja, itu program yang, kami sedang mati-matian ini, untuk menyelamatkan domestik. Ya, jadi pabrik-pabrik, yang sudah banyak itu, diperbanyak terus. Sehingga Indonesia menjadi, sumber pasokan dunia, namun, utamakan dalam negeri. Nah, jadi kalau tadi, tujuh komunitas tadi, dipilih lah, mana yang memang membahayakan UKM kita, memang ada dilakukan penyelidikan, kalau ada dumping, atau ada sesuatu hal, itu pasti barang yang murah-murah. Kalau barang branded kan, nggak mungkin dumping. Malah dia jual mahal. Nah, barang branded ini, wajah daripada bangsa kita. Kalau bangsa kita, barang brandednya itu, yang tidak mengganggu UKM. launching misalnya, handphone terbaru di ASEAN, itu di Jakarta. Launching teknologi baru, itu kan harus dibikin, supaya Indonesia ini didatengin orang. Nah, seperti konser musik. Bagaimana, kalau bisa, kita jangan kalah sama negara ASEAN. Kita konser musik global, penyanyi-penyanyi global, tarik ke Indonesia. Efeknya, sangat banyak, buat ekonomi kita. Baik, baik. Lantas bagaimana, Pak Budi Anda melihat kondisi seperti ini, kita akan nanti tanyakan kepada Indef, begitu apakah kebijakan ini, memang cukup mendasar atau tidak. Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda dulu sebentar, Bu Esther dan juga Pak Budi. Dan Pak Bisa, kami akan segera kembali. Sesehat lagi. Baik, kita akan lanjutkan kembali, perbincangan menarik ini, bersama dengan Ibu Esther Sitiastuti, Direktur Esekutif Indef, dan juga Bapak Budi Harjo Ijuansa, Ketua Umum HIPPINU. Baik, Bu Esther, bagaimana tanggapan dari Indef sendiri, melihat begitu apakah, argumen dasar yang sudah disampaikan tadi, bahwa pemindahan ini, tidak terjadi penumpukan barang, di pelabuhan Jakarta dan Surabaya, sementara, di satu sisi justru ada sektor lain, dan justru akhirnya terganggu, kalau dikhawatirkan, pemindahan dari beberapa komoditas tadi, ke luar Pulau Jawa, akan berbiaya tinggi. Atau paling tidak, harganya ini yang mengalami lonjakan, cukup signifikan. Silahkan. Ya, seperti yang tadi saya katakan, Mas Plus di awal, bahwa ini ada dampak negatifnya pasti ya. Dampak negatifnya, kita konsumen ini ya, Mas Plus konsumen, saya konsumen, itu akan mendapatkan hati, yang lebih mahal, karena biaya transportasi logistik, dari Papua, Sulawesi, ke Jakarta itu relatif lebih mahal. Nah, ini tentunya dampak ini akan harus diimalkan ya, dengan adanya efisiensi biaya logistik dan transportasi ya. Nah, kalau ini bisa diimalkan, ada efisiensi, tidak hanya padat, tetapi juga parwisata, juga akan lebih mudah ya, untuk menarik wisatawan. Nah, di sisi lain, memang saya sepakat dengan Pak Budi Arjo. Artinya, begini, Indonesia ini kan, dominan ini, di, apa, kontribusinya itu, untuk pertimbangan ekonomi itu, dari setelah konsumsi ya, terutama konsumsi rumah tangga. Ya. Nah, jika ini, konsumsinya itu, menurun ya, karena, adanya, pelemahan daya beli, karena ada jumlah kelas menengah, itu turun, kemudian, di sisi lain, harga produknya itu, juga meningkat, ya, karena ada, apa, menurutnya kebijakan ini, maka, sudah dipastikan ya, nanti, pertimbangan ekonominya, juga akan, menurun juga. Nah, kalau hal ini, tidak di, apa, mitigasi, maka, saya rasa, ini juga akan berdampak, agak, ekonomi yang resuh. Ya. Nah, akhirnya nanti akan terjadi, eh, kelihatan, karena, omsetnya, persoan turun, dan seterusnya. Ini yang harus dimitigasi. Sehingga, ketika suatu kebijakan itu, dikeluarkan, maka lebih baik, memang, dimitigasi ya, kira-kira dampaknya, seperti apa negatif, dan ini harus di, keluarkan, apa, fasilitas, atau kebijakan yang lain, yang, ini, mem-breakup, untuk meminimalkan, dampak negatif tersebut, gitu, Mas. Baik, Anda katakan, produksi domestik, bisa tertolong, dengan adanya kebijakan ini, karena tadi, dengan harga, yang tadi biasanya, bersaing, dengan produk-produk impor, yang memang murah, begitu, kemudian, dengan adanya pembinaan ini, harganya lebih tinggi, sehingga, produk dalam negeri, bisa lebih leluasa. Tapi, menurut Anda, apakah itu menjadi, satu langkah yang, cukup ideal saat ini, begitu, memang di satu sisi, bisa membantu, bagaimana industri lainnya, tapi di satu sisi, ternyata ada sektor lain, juga yang terdampak. Apakah kita perlu, mungkin, verifikasi, terkait dengan, upaya-upaya, menanggulangi, importasi, ilegal, misalnya, kemudian, barang-barang mana saja, begitu, yang mungkin perlu diidentifikasi, ini ada damping, atau tidak, misalnya, silahkan. Ya, tentu, Mas, Mas, jadi, kalau menurut saya, ini, saya sepakat dengan Pak Budi Harjaya, artinya, ini tidak dikelujah, tidak di-generalisir, kalau orang jauh bilang, artinya apa, ini harus dilihat lagi, dipetangin lagi, mana barang-barang, yang memang, dipindahkan ke sana, jadi kalau kita bicara pakai jari, misalnya, itu kan pakai jari yang mana, untuk bisa melihat itu, untuk bisa melarang secara spesifik, barang mana, yang sebaiknya di-larang, sebaiknya tidak, itu harus berdasarkan riset, jadi, tidak langsung di-generalisir, karena itu dampaknya pasti akan berbeda. Nah, kemudian, kalau kita lihat lagi, industri domestik ini kan, untuk bisa, apa, menopang ya, pertumbuhan ekonomi, maka dia harus ada, yang namanya, kemuatan gitu, nah, jangan sampai dengan adanya, pembahasan, pintu, impor ini, yang, nanti termasuk juga, apa, bahan input dari industri domestik, bukan malah, apa, menjolong kompetisi, tetapi malah mereka akan jadi, produksinya lebih mahal, biaya produksinya lebih mahal, karena, barang inputnya itu, dipindahkan ke pintu yang sana, gitu, jadi, ini seperti itu sih, maaf, nah, artinya, saya sepakat dengan Pak Bjarjo, kalau misalnya, ada, barang-barang brand, yang kuat gitu, itu, sebaiknya, investasinya itu, lebih, di jorong ya, untuk di Inggrisya, sehingga, kalau kita bicara teori ekonomi lokasi ya, teori ekonomi regional, itu, semakin mendekati pasar, pabriknya, maka harusnya, barangnya itu semakin murah, nah, kita kan punya pasar yang cukup besar, di Indonesia, untuk barang-barang brand seperti itu, jadi, lebih baik, kita tarik investor, sebaik, dan sebaiknya, untuk bisa mendorong ke arah sana, itu, jadi, maaf, nah, lantas, Pak Budi Harjo, strategi apa yang sudah disiapkan, para pelaku industri, ataupun, pengusaha retail sendiri, begitu melihat, kondisi seperti ini, apakah, benar-benar, akan mengalami, pembangkakan biaya, yang cukup tinggi, nantinya, atau bagaimana, dan bagaimana, upaya-upaya untuk menjalin komunikasi, dengan pemerintah, misalnya, iya, mas, jadi, kalau di Pindu sih, memang, selalu mendukung, pertama, kebijakan pemerintah, apapun kebijakan, kami percaya, untuk kepentingan, bangsa kita, nah, kita, cuma, sudut pandangnya aja, jangka pendek, menengah panjang, dan sudut pandang dari mana, kalau untuk, hal import ini, saya mengerti sekali, dari Kementerian Perusian Perdagangan, bahkan semua kementerian, untuk melindungi, pasar dalam negeri, cuman, ada step-stepnya, mungkin, yang saya lihat, apa, kepinginnya, langsung, instant, gitu ya, ya, kita harus, pertama, dari yang gampang dulu, kan, kalau yang gampang dulu, ya, kalau memang, ya, gampang, eksternya konsumsi dijaga tadi, berikan subsidi aja, kepada, pasukan kami itu, waktu itu, kepada brand-brand lokal, kan, itu UKM, yang harus disubsidi, subsidi dari mana, ya, itu kan, daripada, maaf, kita export ya, banyak sekali, subsidi-subsidi untuk export, yang menikmatinya, orang luar negeri, kita export sepatu, misalnya, karena bikin pabrik, untuk export didukung, oh, seneng export, saya setuju export, tapi kan, yang menikmati harga murahnya, nanti kan, orang luar negeri, baju murah, diproduksi dengan kualitas bagus, yang menikmati negara luar, karena export, besar nilainya, 309 dolar, atau berapa tuh, tapi kan, menikmati itu, kalau export bukan orang Indonesia, nah, bagaimana, inflasi di Indonesia itu, ditekan, gak cuman pangan, sekarang kan, badan pangan itu, menekan inflasi pangan, tapi yang namanya, sandang, papan, papan itu kan, ada keramik juga, ubin lah, segala macam, elektronik, itu juga bisa disubsidi, bukan cuman export aja, yang dalam negeri ini, disubsidi, nah, ini, harapan kami, justru, subsidinya dari mana, udah banyak sekali kan, biar masuk, PPN, apa, nah, itu dikembalikan, ke lokal, brand, UKM, sehingga mereka, gak kalah saingan, karena pasti susah, bersaing dengan negara luar, nah, harus dibilikan subsidi di lokal, sambil merek luarnya itu, ditarik untuk memberikan subsidi, ya, kita ini kan bersedia, resmi, kipindu ini resmi, setiap kali import, kena biar masuk, safeguard, apalagi pengamanan, segala macam, kita pasti, akan lakukan pembayaran, pajaknya, nah, lokal brandnya didukung untuk ekspor, supaya brand kita jadi mahal, jadi, lirisasi, gak cuman, barang, tapi brand, bayangin satu sepatu, 5 dolar, di brand-in miring gitu, jadi, 50 dolar, atau 100 dolar, nah, itu harus dilakukan, bagaimana brand kita, yang retail itu kan banyak, buka-buka toko di luar negeri, bisa bawa devisa, dengan subsidi, mereka bisa ekspor, terima kasih, mas. Baik, baik, tapi anda melihat bagaimana ke depan, begitu adanya kebijakan ini, seberapa jauh, bisa menekan dari perusahaan retail sendiri? Ya, memang harus, karena kapasitas, Jakarta, Surabaya penuh, ya, gak apa-apa, dibawa ke negara, apa, di pulau-pulau itu, tapi, di sorong, mana, tapi kan harus, dipilih, ya, yang di sana gak punya apa, diarahkan ke sana, jadi, kenapanya kan cuman kayak filter aja, ya, semuanya ke Jakarta dong, kalau memang mau sampai Jakarta, buat, dibawa ke Sumatra, ya, cari aja pelabuhan di Sumatra, untuk barang-barang tertentu, jadi, itu malah menekan biaya logistik, lebih bagus. Oke, berarti seperti yang disampaikan, indef tidak di generalisasi, ya, semua produk yang langsung masuk ke, beberapa pintu lain di luar pulau Jawa, begitu ya, diharapkan ya, Pak Budi. Oke, baik Pak Budi, terima kasih banyak, atas waktu insight, dan juga sharing yang sudah disampaikan, Bu Esther, terima kasih juga atas analisis, yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini, mohon maaf waktu terbatas, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, selamat sehat, Bu Esther, Pak Budi, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak Budi, Baik pemirsa, satu jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbahari terus informasi Anda, hanya di IDX channel, di Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing, yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan, masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Ya, saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam baik jumpa. Terima kasih. Terima kasih.